Pemirsaan menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Balikpapan, Kelimantan Timur, menggelar repites masal serentak di 34 kelurahan. Repites masal itu untuk mempercepat tracing dan tracking penyebaran virus COVID-19 di Kota Balikpapan. Repites masal digelar secara serentak selama 2 hari di seluruh puskesmas yang tersebar di 34 kelurahan di seluruh Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan dalam beberapa hari terakhir, angka kasus pasien positif COVID-19 di Kota Balikpapan terus bertambah hingga mencapai 120 pasien. Dengan adanya, repites ini diharapkan pemerintah Kota Balikpapan dapat mempercepat proses tracing dan tracking para pasien yang telah lebih dulu dinyatakan. Terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga penanganan bagi warga yang tertular COVID-19 dapat lebih cepat dilakukan, agar tidak semakin meluas. Dalam rangka, kita semakin melakukan pricing, melakukan testing, untuk mengetahui semakin rapid banyak, semakin kita bisa mengindikasi warga supaya penanganan COVID-19 bisa lebih cepat, lebih masif. Pak, apakah ini ada kaitannya dengan dalam beberapa hari terakhir ini jumlah positif bertambah, Pak? Ya, tentu pasti ada kaitannya, karena kan kita ingin supaya cepat mengetahui kondisi masyarakat kita, karena kan semakin cepat diketahui.